Ini sebenarnya Allah SWT sudah menerangkan di dalam Al-Quran Memang sejatinya manusia itu memang sedikit bersyukur Allah ingatkan di dalam Al-Quran tentang keluarga Nabi Dawud AS Allah firmankan, mengingatkan kepada kita Di dalam Al-Quran mengatakan Ya malu, ya ala dawda syukra Allah berfirman yang artinya Beramalah kalian, wahai keluarga Dawud Dalam meraih syukur kepada Allah SWT Dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur Kalau kita melihat perjalanan Nabi Muhammad SAW Ini sebenarnya sudah bisa menjadi recutan semangat sih Untuk meraih predikat hamba yang bersyukur Karena ini sebuah sifat atau gelar yang susah untuk didapatkan Nabi SAW hampir sepenuh hayatnya beliau mengaplikasikan setiap harinya untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT Beliau solat, beliau berpuasa Bahkan tidak tanggung-tanggung ibadah yang beliau lakukan Di atas ibadah yang telah dilakukan Sampai beliau keluar darah Dari kaki beliau Sampai Aisyah Istri beliau melihat fenomena yang beliau melihat bagaimana ibadah Nabi SAW Timur rasa sedih dari Aisyah Aisyah bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Harus seperti ini gitu Bukankah Allah SWT sudah menghampuni Sudah menghampuni dosa-dosamu baik yang akan datang atau yang telah lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Aisyah RA Dengan jawaban yang simpel tapi maknanya luas Ya kalau kita mau merenunginya ya Dari ucapan Nabi SAW beliau mengatakan Aku ingin sekali menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT Kenapa? Karena beliau tahu Syukur ini merupakan salah satu ibadah yang mulia Makin besar tawhid Makin murninya tawhid seorang Makin bagusnya iman seorang Maka dia akan bersyukur kepada Allah SWT Maka syukur ini ibadah Ibadah yang paling mulia Paling besar Kenapa? Nabi mencarinya Nabi ingin menjadi hamba yang bersyukur Periga orang bersyukur Bahkan Allah SWT Menjelaskan ibadah yang mulia ini Mengatakan Allah mengatakan Bersyukurlah kepada aku Janganlah kalian kufur Terhadap nikmatku Di dalam ibadah yang lain Allah mengatakan Bahwasannya Syukur merupakan Semua sifat dari para nabi itu mereka yang bersyukur kepada Allah SWT Baik Allah beri cobaan Mereka bersyukur Baik Allah berikan sebuah nikmat Mereka bersyukur Jadi kalau kita melihat Sebenarnya apa yang Allah berikan kepada kita itu baik Penyakit baik Kesusahan baik sebenarnya Kemudian rasa kepayahan di dalam beribadah Kesempitan dalam hidup Kemudian kenikmatan yang kita rasakan sekarang Hartamu Itu merupakan nikmat juga semua dari Allah SWT Terima kasih telah menonton